Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu hadis Al-Jannatu Mustaqotun ala Arba'atina Fahri Jadi surga itu akan selalu merindukan Terhadap empat kelompok Siapa saja empat kelompok Yang pertama adalah Talil Quran Orang yang selalu membaca Al-Quran Kalau melihat salah satu hadis Yang lain Yang namanya Al-Quran tinggal tulisannya saja Akan datang sebuah zaman Yang namanya mahjid bangunannya itu mewah-mewah Tapi isinya kosong Kalau melihat Al-Jannatu Mustaqotun ala Arba'atina Fahri Surga itu akan merindukan terhadap salah satu yang pertama adalah Talil Quran Orang yang selalu membaca Al-Quran Jadi malah kita bersama-sama menyambut bulan Ramadan Dan juga pada bulan Ramadan Kalau kita yaitu membaca Al-Quran Syukur-syukur yaitu dengan mengkaji ilmu-ilmu tafsir Al-Quran Dan juga mulumul Qurannya Karena apa Yang namanya Al-Quran itu salah satu pedoman kita Pedoman umat Islam Kalau seandainya Al-Quran benar-benar kita itu baca Benar-benar kita amalkan Insya Allah akan menjadi orang-orang yang mencintai dengan Allah Orang yang mencintai dengan Allah adalah orang yang mencintai dengan Al-Quran Nah disitu Talil Qur'an Orang yang membaca Al-Quran Itu akan selalu dirindukan oleh surga Apalagi kalau seandainya kita pada bulan suci Ramadan membaca Al-Quran Contoh Yaitu membaca Yasin Berapa huruf? Yasin Tiga huruf Jadi kalau seandainya Di luar bulan suci Ramadan Membaca Surat Yasin Yasin Satu hurufnya itu akan dicatat oleh Allah Sepuluh kebaikan Dikarenakan pada bulan suci Ramadan Maka ada Akan dilipatkan menjadi sepuluh Berarti seratus Membaca Yasin Berapa? Tiga ratus kebaikan Masya Allah Seandainya Di luar Ramadan Membaca Al-Quran Di dalam solat fardu Dengan berdiri Yaitu Seandainya baca Yaitu Yaitu Kalau seandainya Membaca Al-Quran Di dalam solat Di luar bulan suci Ramadan Dengan sambil berdiri Yaitu Setiap hurufnya Seratus kebaikan Kalau seandainya Membaca Al-Quran Di dalam solat Solat Dengan duduk Itu Lima puluh kebaikan Setiap hurufnya Apalagi kalau seandainya Pada bulan suci Ramadan Akan dilipatkan Dan Masya Allah Membaca Al-Quran Yang kedua Siapa? Umat Nabi Yang selalu dirindukan oleh surga Adalah Wahafidul Lisan Itu orang yang menjaga Terhadap Lisan Lisan Kita dijaga Dari Perkataan-perkataan Yang tidak baik Termasuk besok Pada bulan suci Ramadan Kadang-kadang Yaitu Ibu memasak Racik Masakan-masakan Mulai jam 3 Sampai jam 4 Bahkan sampai Setengah 5 Kadang-kadang Belum selesai masak Lah disitu kan apa? Banget senengnya Sama keluarga Banget senengnya Sama sang suami Ingin menyuguh Terhadap orang yang kuasa Ternyata pas Buka Dilalahnya Disitu Sang suami Nyecipi Ih geneng Asin temen Bu Ih geneng Jamannya Anak upi Leapa Otomatis Sang ibu Muncak Emosi Lah itu Harus benar-benar Dijaga Dalam Bulan suci Ramadan Yaitu Wahafidul lisan Orang yang menjaga Lisannya Termasuk akan Selalu dirindukan Oleh surga Yang ketiga Siapa? Wamut'i murjingan Yaitu Orang yang Memberikan Makanan Terhadap Orang yang Berpuasa Orang yang Lapar Lah disitu Kalau seandainya Melihat Salah satu Al-Quran Manja'a Bilhasanati Ashru'am Thaliha Jadi kalau seandainya Kita Bersedekah Pada Bulan Rojab Maka Akan Dilipat Gandakan Yaitu 70 Seandainya Ibu-ibu Kemarin Bulan Rojab Sedekah Jeruk Satu Maka Akan Ditulis 70 Jeruk Kalau seandainya Bulan Syabat Itu Lebih Banyak Lagi Yaitu Kalau seandainya Sedekah Satu Jeruk Maka Akan Dicatat Oleh Allah Berapa 700 Jeruk Kalau seandainya Besok Bada Bulan Suci Ramadhan Yaitu Sedekah Satu Jeruk Maka Akan Dicatat Oleh Allah Seribu Jeruk Masya'Allah Jadi Kalau seandainya Kita Semua Senang Bada Bulan Suci Ramadhan Bersedekah Terhadap Orang-orang Yang Akan Berbuka Kuasa Insya'Allah Surka Akan Merindukan Kita Semua Allah Amin Ya Rukul Alamin Yang Keempat Siapa Orang Yang Dirindukan Oleh Surka Adalah Waso Imi Nafi Ramadan Itu Orang Yang Berpuasa Pada Bulan Suci Roma Ramadan Orang- Lord Sniper Orang-